Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pada dekade tahun 1950-an, seperti sebagian mantan pejuang kemerdekaan, Bung Tomo sempat terlibat dalam aktivitas politik, baik di luar maupun di dalam pemerintahan. Untuk mengikuti penyelenggaraan pemilu pertama Republik Indonesia pada tahun 1955 misalnya, Bung Tomo dan beberapa mantan pejuang kemerdekaan membentuk Partai Rakyat Indonesia atau PRI. Karena kurangnya dana dan ketiadaan tokoh yang dikenal publik selain Bung Tomo, dalam pemilu tahun 1955, PRI hanya memperoleh dua kursi di DPR. Salah satu dari dua kursi ini diperoleh atas nama Sutomo atau Bung Tomo. Bapak bikin Partai, terus ada verifikasi, verifikasi Bapak masuk ikut pemilu, terus dapat dua kursi. Itu pun Bapak sudah bersyukur lah, karena memang tidak punya organisasi yang kuat, tidak punya organisasi, hanya berkas Laskar saja, terus tidak punya uang, Nah, Bapak itu akhirnya jadi anggota DPR. Jadi anggota DPR dalam jaman kabinet parlementer itu. Selain menjadi anggota DPR, pada masa demokrasi parlementer dari tahun 1955 hingga 1959, Bung Tomo juga pernah diangkat menjadi anggota kabinet pemerintahan. Pertama, menjadi Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata dan Menteri Sosial At Interim di era Kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahab. Karir Bung Tomo di panggung politik timbul tenggelam. Hubungan Bung Tomo dengan pemerintah yang berkuasa, kadang berlangsung mesra, kadang-kadang bersebelahan. Demikian pula hubungan personal Bung Tomo dengan para tokoh, politik nasional. Sebelum bertengkar karena sebuah masalah pribadi misalnya, Bung Tomo memiliki hubungan persahabatan yang erat dengan Presiden Soekarno. Waktu Bung Karno keliling Indonesia Timur, naik kapal perang itu kapal biasa lah ya. Bapak diajak satu kapal, Bung Karno ngajak Fatmawati. Honeymoon juga lah, honeymoon, kita tanya gitu kan, sama tokoh-tokoh. Jadi Bapak di situ tuh bikin tonil, sandiwara. Ada fotonya Bung Karno tertawa, terkeke-keke lihat Bapak Bung Karno main sandiwara, main gini-gini. Itu tiap kali di daerah misalnya di, kalau nggak salah di Kupang, atau di Ternate, itu apa. Kalau Bung Karno selesai pidato, pasti bilang, habis ini yang pidato ini, Bung Tomo, Bapak pidato gantian. Jadi Bung Karno selesai pidato, nggak banyak, Bapak suruh pidato, ada fotonya. Ada beberapa fotonya itu. Jadi deket sekali. Jadi Bapak waktu di Jakarta itu kan tinggal di Jalan Gunang Dia. Jalan Gunang Dia itu tempat markasnya teman-teman Bapak lah, ada kayak rumah-rumah yang bekas sama Belanda dipakai gitu. Nah kalau pagi itu Bapak kan, ya mananya orang bekas berjuang, nggak ada kerjaan apa-apa. Kalau sarapan itu datang ke istana, jalan kaki, di Jalan Gunang Dia itu. Tahu kan Gunang Dia kan, deket-deket itu kan. Jalan kaki ke istana, lewat Monas, lewat Gambir. Sering gitu. Nah, satu saat Bapak ke istana, sarapan. Di situ ada Cak Dularno, bekas Gubernur Jawa Timur. Bapak dengar sesuatu, peristiwa, Bung Karno, mendekati seorang perempuan ya. Bapak ngomong, Mas, saya dengar gini-gini ya gitu katanya. Ya udah seperti ceritanya seperti itu lah. Bung Karno marah. Gak gelom di kandahani, kampe adik, eh ya weh, Bapak saya keluar. Bung Karno nyusul, tapi Bapak terus pulang. Pulang ke rumah, di Malang. Jadi pulang ke itu, Gunang Dia langsung ke Malang, ketemu ibu saya. Nah ketemu ibu saya, sama ibu saya ngadu Bapak saya. Ini saya cek sama ibu saya. Bapak bilang gini, aku baru berantem sama Bung Karno. Bung Karno ya. Karno yang tuang. Musik Pasca peristiwa gerakan 30 September 1965 yang menyebabkan sejumlah perwira ABRI atau TNI dan ribuan orang yang dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI tewas. Bung Tomo sempat mendukung langkah-langkah tentara di bawah pimpinan Jenderal Soeharto untuk mengatasi keadaan. Namun, memasuki tahun 1970-an saat pemerintahan yang dipimpin Presiden Soeharto mulai merilis sejumlah kebijakan yang dianggap Bung Tomo menyalahi cita-cita kemerdekaan, tokoh pejuang asal Surabaya ini tak sungkan mengkritik pemerintah secara terbuka. Pada tahun 1978 misalnya, akibat kritik kerasnya terhadap pembangunan Taman Mini Indonesia Indah atau TMII, Bung Tomo ditangkap dan ditahan pemerintah di penjara Nirbaya selama sekitar satu tahun. Itu karena Bapak dianggap mengompori gerakan-gerakan mahasiswa sama Profesor Ismail Suni, sama Mahbub Junaidi, wartawan senior kan, ditahan di mana? Di Taman Mini, di Nirbaya itu. Ya karena kritikan-kritikan itu, ya kritikan-kritikan termasuk proyek-proyek pembangunan yang tidak menguntungkan kaum pribumi lah. Dia pernah menjadi musuh ya dalam setiap orde, orde baru, orde lama, pernah di penjara. Ya ini menandakan salah satu parameter bahwa beliau ini orangnya seorang yang idealis. Setelah bebas dari penjara pemerintah orde baru, Bung Tomo sedikit mengurangi aktivitas politiknya. Meski cita-cita politiknya masih mengebu, namun Sutomo lebih memilih berkonsentrasi mengurus keluarga dan pendidikan anak-anaknya. Pada tanggal 7 Oktober 1981, Bung Tomo meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji. Tokoh yang pernah berpesan pada keluarganya agar tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan ini, meninggal saat wukuf di Padang Arafah. Atas bantuan banyak pihak, jenazah Bung Tomo selanjutnya dipulangkan ke tanah air dan dimakamkan di tempat pemakaman umum di Ngagel, Surabaya. Bapak itu mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang dilenasi dengan keadilan, tegaknya hukum dan keadilan. Jadi nilai-nilai kemanusiaan yang dilenasi dengan tegaknya hukum dan keadilan itu yang Bapak ajarkan buat kita itu. Bapak sangat anti-diskriminasi, tidak membedakan orang agamanya, kekayaannya, tidak membedakan sukunya. Terima kasih telah menonton!